Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan hari ini saya berada di Aja Besar tepatnya di daerah Desa Ladong di daerah sini terdapat salah satu situs sejarah di batas pesisir Aja Besar ada salah satu situs sejarah yaitu benteng pertahanan laut yang dibuat oleh tentara Jepang waktu sejarahnya awal masuknya Jepang ke Indonesia ialah terbelakangi oleh runtuhnya Hindia Belanda yang disebabkan oleh serangan Jepang ke kota Pierre Harburg pada tanggal 7 Desember tahun 1941 pada tanggal tersebut Belanda juga mengumumkan perang terhadap Jepang selanjutnya pada tanggal 25 Desember tahun 1941 Hong Kong resmi jatuh ke tangan Jepang dan barulah disusun strategi baru untuk menyerang wilayah Asia Tenggara wilayah Asia Tenggara yang diserang oleh Jepang adalah Malaysia, Birma, Filipina, dan Singapura selain menguasai beberapa wilayah di Asia Tenggara Jepang juga ingin menguasai wilayah Hindia Belanda atau Indonesia yang dianggap sangat penting bagi pemerintahan Jepang Pertempuran pertama kali antara tentara Jepang dengan pasukan Hindia Belanda terjadi pada tanggal 10 Januari tahun 1942 yang terjadi di Tarakan Tujuan Jepang menguasai wilayah Tarakan adalah untuk merebut sumber-sumber minyak yang ada di sana Pertempuran sengit antara Jepang dan Belanda tidak dapat dihindari Di satu sisi, Jepang unggul dengan pasukan yang dimilikinya sedangkan Belanda mengalami kekalahan Dengan kalahnya Belanda ditarakan maka Tarakan resmi jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 12 Januari tahun 1942 Selain menduduki beberapa daerah di Indonesia Jepang juga melakukan pendaratan di Aceh pada tanggal 11 Maret tahun 1942 pada tengah malam Pendaratan Jepang di Aceh dibagi dalam tiga tempat iaitu Kurung Raya Aceh Besar Sabang dan Perlak Aceh Timur Pendaratan Jepang di Aceh berjalan dengan baik tanpa ada perlawanan dari pihak Belanda maupun dari pihak rakyat Aceh sendiri Bahkan dalam peneratannya di Aceh Jepang juga dibantu oleh rakyat untuk mengusir Belanda yang masih ada di Aceh Semenjak peneratan Jepang di Aceh mereka bersama rakyat melakukan penyerangan terhadap Belanda yang ada di beberapa wilayah di Aceh yang diawali dari Kutaraja Pasukan Belanda yang ada di Kutaraja melarikan diri melalui pantai barat Aceh Akan tetapi pasukan Jepang dan rakyat terus mengejar pasukan Belanda seperti yang terjadi di Lamno pada tanggal 12 Maret tahun 1942 di Blankpidia pada tanggal 17 Maret tahun 1942 dan di beberapa tempat lainnya di Aceh Selatan Sedangkan pasukan Belanda yang masih tersisa melarikan diri ke Takenon di daerah Tanah Alas dan Gayolwus sebagai kubu pertahanan terakhir Belanda dari serbuan Jepang Dalam serbuan Jepang ke Takenon berhasil menghancurkan kubu pertahanan terakhir Belanda yang ada di sana dan membuat Belanda tidak berdaya serta kedua panglima Belanda menyerahkan diri kepada Jepang pada tanggal 28 Maret tahun 1942 di Blankkejren Dengan menyerahkan kedua panglima tersebut berarti telah berakhirnya pertahanan Belanda di Aceh serta Jepang resmi menguasai Aceh Masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun di Aceh ternyata lebih menderita jika dibandingkan dengan masa pendudukan Belanda Demikian pula dengan janji-janji manis yang dijanjikan oleh pemerintahan Jepang kepada rakyat tidak ditepati Selama Jepang berkuasa mereka memeras tenaga rakyat untuk kepentingan mereka sendiri seperti halnya mempekerjakan rakyat untuk membangun jalan dan mempekerjakan rakyat membangun benteng-benteng pertahanan yang ada di Aceh seperti halnya benteng yang ada di Aceh Besar Dengan adanya benteng pertahanan di Aceh maka Jepang dapat memperkuat kakinya di seluruh wilayah yang telah dikuasainya karena dengan benteng tersebut Jepang dapat melacak dan memperlambat gerakan musuh yang menyerang balik baik itu dari pihak Belanda dan sekutunya maupun dari pihak rakyat yang sudah tidak percaya lagi kepada Jepang Namun kesempatan besar pun tiba di saat Jepang terdesak atas penyerangan kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Masyarakat Indonesia membuat siasat strategi perlawanan terhadap tentara Jepang yang masih ada di Indonesia dengan kegigihan dan pantang mundur para pahlawan bangsa sehingga Indonesia terlepas dari penjejahan Jepang dan masyarakat Indonesia merayakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Demikian sejarah singkat Jepang di Indonesia terutama di Aceh Besar Semoga bermanfaat dan menambah informasi bagi yang melihatnya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!